Hai guys, jadi di video hari ini aku bakal bikin my top 5 favorite foundation Tutup dulu biar gak keliatan Jadi di video ini aku pengen rekomen ke kalian beberapa foundation kesukaan aku Karena aku sering banget dapet DM dari kalian Nanyain foundation apa yang bagus untuk kulit berminyak Foundation untuk nutupin jerawat dan lain-lain Jadi it's time for me to do this video, oke? Oke, jadi tanpa lama-lama lagi, langsung kita mulai Sebelum kita mulai, aku mau kasih kalian beberapa info tentang kulit aku Dan preference aku dalam memilih foundation Tipe kulit aku sekarang ini normal to combination Jadi di pipi ini normal, tapi di bagian hidung tuh kalau makeup suka berminyak Terus preference aku dalam memilih foundation adalah Aku suka yang hasilnya semi matte, yang kayak satin gitu Pokoknya yang gak terlalu basah, gak terlalu dewy Tapi juga gak terlalu kering yang matte gitu Jadi di tengah-tengahnya gitu Terus aku suka sama yang coverage-nya medium ke full Karena menurut aku kalau coverage-nya terlalu tipis, itu kayak percuma pakai foundation Karena kan gak bisa nutupin urat-uran, gak bisa nutupin jerawat Jadi menurut aku ngapain pakai foundation Kalau coverage-nya terlalu tipis Kecuali memang kulit kita dari sananya udah perfect Oke, jadi itu preference aku pribadi doang, oke? Terus aku juga sangat pentingin ketahanan dalam sebuah foundation Aku suka yang tahan lama, gak suka yang bentar aja udah hilang Oke, jadi itu aja beberapa preference aku Oke, jadi yang pertama aku mulai dulu dengan yang drugstore Oke, kalian kayaknya udah tau deh aku sering banget bahas ini Karena ini adalah foundation yang mencuri hati aku terlama Susah banget move on dari foundation ini Oke, itu adalah L'Oreal Infallible Promete Jangan kosan ya Karena ini memang bagus banget sih menurut aku di kulit aku Dia itu hasilnya semi matte Terus dia itu juga sangat-sangat long lasting Tahan lama banget Dan ini tuh medium coverage Tapi kalau kalian pakai lebih tebal dikit, dia itu menurut aku udah lumayan full sih coverage-nya Foundation ini di kulit aku hasilnya cakep banget Dia kayak flawless, terus kayak mulus, halus gitu Dan dia nutupin pori-pori Kalau menurut aku pribadi, foundation ini lebih cakep kalau gak di set pakai bedak Kalau di set pakai bedak, malah dia jadi kayak crack, cakey, terus kayak pecah-pecah Itu pengalaman aku Jadi aku suka biarin aja gitu di kulit aku Dan di kulit aku ini tahan nginyak banget Menurut aku ini cocok untuk all skin type sih Kalau kalian kulitnya kering, paling sebelum itu kalian pakai skincare yang lebih tebal Atau kalian pakai primer yang untuk hydrating Ini bakal cakep banget Nah setelah super jatuh cinta sama L'Oreal ini Kayaknya aku butuh waktu yang lama banget untuk ketemu foundation yang aku suka lagi Tapi akhirnya aku ketemu juga Karena kan gak mungkin aku selalu pakai ini di video aku Nah kemarin aku sempat nonton video Kak Suhai Dia suka banget sama Shiseido Synchro Lasting Liquid Foundation Jadi pas aku ke Jepang, aku beli Terus habis aku beli ini, aku sering banget lihat pony makeup Pakai foundation ini dan katanya bagus Jadi aku semangat banget dong untuk cobain Terus pas aku cobain, awalnya kayak biasa aja Tapi makin lama, makin aku pakai, aku makin cinta Oke, aku akan kasih tau alasan aku suka ini Yang pertama adalah ini shadenya oke banget dan pas banget sama kulit aku Terus dia juga yellow undertone, jadi gak pink gitu loh Jadi kayak matching banget sama warna kulit Yang kedua, ini tuh hasilnya semi matte dan flawless banget sama dengan L'Oreal Tapi yang ini lebih lightweight, jauh lebih ringan karena dia teksturnya super cair Terus pakai dikit aja, udah bagus gitu di wajah Dan ini tuh medium coverage Terus ini juga sangat long lasting Jadi kalau misalnya aku perlu ke event Atau misalnya aku ada acara di malam hari Aku selalu pakai foundation ini sekarang Dan enaknya foundation ini kalau kita set pakai bedak Dia itu gak nge-crack, gak keki, gak gumpal Pokoknya bagus banget Juga lumayan tahan minyak menurut aku Dan ini tuh cocok untuk all skin types juga Dan aku sendiri juga suka banget sama brand Shiseido Karena menurut aku ini brand yang bagus ya Kayak produknya itu udah terjamin, terpercaya menurut aku Jadi kemungkinan untuk breakout lebih kecil sih Jadi kalau misalnya kalian pengen invest ke foundation high end Yang kualitasnya oke Aku saranin kalian cobain yang Shiseido Oke yang ketiga Ini adalah foundation lumayan baru sih Yang aku suka juga Ini adalah Maybelline 24 Hour Foundation Ini yang super stay Nah aku tuh beli ini karena banyak banget temen-temen vlogger aku Yang super duper suka sama foundation ini Dan tipe kulit mereka itu dari kering sampai minyak Semuanya suka sama foundation ini Akhirnya aku beli Cuman sayangnya aku salah beli shade Ini yang 110 Sedikit terlalu putih untuk aku Nah untuk foundation ini aku recommend banget Untuk kulit kalian yang kayak cepat berminyak Atau kulit kalian yang banyak bekas-bekas Jerawat dan lain-lain Ini oke banget karena dia full coverage Dan juga dia itu tahan minyak banget Terus hasilnya juga super flawless Aku pernah bilang ya Foundation fit me bagus Tapi menurut aku yang ini jauh lebih bagus lagi Terus ini juga seperti namanya super stay Ini long lasting banget Jadi ini dia foundation ketiga Ini yang drugstore Tapi belum ada di Indo Jadi kalian kalau mau beli Harus beli di online Nah dari tadi aku udah ngomongin semua foundation yang matte-matte gitu Sekarang berikutnya ini adalah foundation yang hasilnya lebih ke dewy natural gitu Dan ini adalah yang clinic beyond perfecting foundation and concealer Ini tuh walaupun termasuk high-end Tapi menurut aku dibandingkan foundation lain ini gak terlalu mahal-mahal banget sih Kalau gak salah nih 480 atau 500-an sedikit Jadi gak mahal-mahal banget untuk foundation high-end Tapi ini packagingnya menurut aku oke banget sih Kayak very classy Dan aku suka banget sama aplikatornya Dia kayak gendut gitu loh Terus kita tinggal kotolin di wajah Nah ini tuh foundation yang hasilnya menurut aku kayak kulit Natural banget Ini gak matte, gak semi-matte Tapi gak becak banget juga Ini kayak sedang Hasilnya pokoknya tipe yang natural Walaupun ini tulisnya foundation and concealer Tapi ini coveragenya medium doang Jadi jangan expect dia untuk bisa kayak full gitu Ini enggak Cuman untuk ketahanan foundation ini Menurut aku gak setahan yang tadi aku sebutin itu Ini tuh paling setelah 6 jam Dia udah mulai agak berminyak Apalagi kalau misalnya kita gak set pakai bedak Udah berminyak banget Jadi aku lebih rekomen ini untuk kalian yang Normal combi to dry skin Kalau oily skin aku gak gitu rekomen sih Kayaknya ini bakal too oily for you Oke yang terakhir Favorit aku ini dari brand Jepang juga Ini Kate Tokyo Yang powdery skin maker Kalau kalian follow aku dari pertama kali aku bikin video Kalian pasti tau aku udah pernah pakai foundation ini Cuman dulu packagingnya masih tipe yang bulat Yang kayak pendek-pendek gendut-gendut gitu Nah yang aku suka dari foundation ini adalah Dia shade-nya juga yang yellow undertone Jadi pokoknya sosok banget deh kalau yellow sama kulit aku Menurut aku ini hasilnya mirip banget sama yang L'Oreal Cuman sayangnya L'Oreal yang nomor 2 ini sedikit pink Nah foundation Kate ini menurut aku dia hasilnya matte banget Karena dia kan tulisnya powdery Jadi kayak habis pakai foundation dia tuh hasilnya jadi kayak bedak Jadi kayak matte gitu Jadi kalau aku pakai ini aku nggak pernah set pakai bedak lagi Karena bakal terlalu gumpal Bakal crack sih kalau aku set pakai bedak lagi Jadi kalau kalian lagi nyari foundation yang very matte Cobain ini Coverage-nya juga bagus banget Dan juga ini tahan lama banget Aku selalu bawa ini kalau misalnya Lagi pengen traveling Terus nggak pengen bawa concealer Bedak Setting spray dan lain-lain Aku selalu bawa ini Karena ya ini udah berfungsi Untuk semua itu So guys itu adalah kelima foundation kesayangan aku Dan kalau kalian ada rekomen foundation lain yang bagus Bisa komen di bawah Supaya aku bisa cobain juga So semoga video ini bermanfaat buat kalian Thank you so much for watching See you next time Bye